Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Warta Madu Siang. Pemirsa, truk bermuatan kayu jatuh ke sungai di Desa Bulu Kandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Kejadian itu terekam kamera CCTV pabrik kayu CV Mitra Interior pada Rabu pagi. Kejadian naas menipal sebuah truk bermuatan kayu yang jatuh ke sungai di Desa Bulu Kandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Dari informasi yang dihimpun, kejadian itu terekam kamera CCTV pabrik kayu CV Mitra Interior pada Rabu 8 Juni 2022 pagi. Dalam rekaman video tersebut terlihat truk mundur dengan sendirinya. Kemudian truk itu menabrak pintu pabrik hingga jebol dan terus melaju mundur hingga terperosok masuk ke dalam sungai. Sementara itu, Kani Telaka Polores Pasuruan, Ibdaku Naifi, mengungkapkan kecelakaan truk jatuh ke sungai itu terjadi pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kejadian bermula ketika truk dengan nomor polisi L9756UD ini dalam kondisi mogok dan terparkir di dalam pabrik. Ketika truk hendak ditarik maju oleh dam truk, tiba-tiba bumper depan truk tersebut terlepas. Meskipun demikian tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, sopir truk berhasil keluar dan meloncat dari kemudinya untuk menyelamatkan diri saat truk berjalan mundur. Sopir truk diketahui bernama Nur Yanto, 50 tahun, warga desa Kacangan, Kecamatan Mojokertoka, Bupaten Lamongan. Hingga kini pihak kepolisian masih berupaya untuk melakukan evakuasi badan truk yang jatuh di dasar sungai. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Tim Liputan Madu TV, Mewartakan.